Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Sintia. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas kaitannya dengan TBC. Nah, sebetulnya apa penyebabnya, bagaimana penularannya, dan lain-lain akan kita bahas. Bersama dengan Narasumber, saya sudah hadir. Ada Dr. Paulus, dokter spesialis paru. Dr. Paulus, apa kabar? Ya, kabar baik, Mbak. Dokter, kita bahas TBC hari ini ya, dok? Iya, betul. Nah, dokter, mungkin langsung ke pertanyaannya nih, dokter. Apa sih sebetulnya penyakit TBC ini? Penyebabnya apa, dok? Ya, jadi penyakit TBC ini adalah salah satu penyakit paru yang disebabkan oleh kuman bakteri. Nah, bakterinya ini bernama Mycobacterium tuberculosis. Oke, jadi yang menyebabkannya bakteri ya, dokter ya? Ya, bakteri. Bagaimana, dokter, bakteri ini bisa menyerang gitu, dokter? Faktornya apa saja, dok? Bisa terkena penyakit TBC ini adalah, pertama, dia tertular oleh seseorang yang sakit TBC, kemudian dia batuk atau bersin, atau dia bicara keras dengan tidak memakai seperti masker atau sebagainya. Nah, kemudian seseorang yang berada di sekatnya ini, menerima kuman tersebut, nah, kalau kondisinya tidak bagus, maka dia bisa sakit TBC. Oke, berarti memang penyebab penularan bakterinya ini dari orang lain ya, dok, ya? Iya, dari orang lain. Oke, berarti bukan yang misalnya dari makanan dan lain-lain gitu ya, dokter? Iya, berarti tadi penularannya. Iya, dari udara. Jadi, kita mengenal namanya droplet, mbak. Droplet itu suatu, jadi, cairan yang ada di hidung kita, sama di mulut kita ini, namanya droplet. Nah, kalau droplet ini, seseorang sakit TBC, droplet ini berisi bakteri TBC. Jadi, pada saat dia membatukkan, atau misalnya bersin-bersin ya, tanpa ditutupi muka ya, kemudian langsung ke udara sekitarnya, nah, maka droplet atau cairan ini yang berisi bakteri ini akan terbang ke udara, lalu mengenai orang yang sekitarnya. Nah, ini yang menjadi titik awal penularan TBC. Gejalanya, dokter, seperti apa saja, dok? Iya, gejala TBC ini adalah, pertama dibagi dua, yaitu gejala respirasi atau pernafasan, dan kedua, gejala sistemik. Nah, gejala respirasi atau pernafasan ini meliputi, pertama, batuk yang lama. Jadi, batuk dua minggu yang gak sembuh-sembuh, diubati berulang-ulang yang tidak sembuh. Kemudian, selain batuk, ada juga batuk disertai darah. Kemudian, selain batuk darah, juga ada sesak nafas, kemudian nyari dada, yang berlangsung selama lama. Jadi, mungkin dua minggu yang gak sembuh-sembuh, diubati sana-sini gak sembuh-sembuh. Kemudian, selain gejala respirasi pernafasan, dikenal pula gejala sistemik, yaitu meliputi, pertama, demam, demamnya ini ciri khasnya tidak terlalu tinggi, mbak. Jadi, demam, apa ya, sebut demam sumur-sumur ya, itu demam itu berlangsung lama, gitu. Jadi, demam yang gak tinggi banget, tetapi berlangsungnya lama, sampai sebulan lebih, tidak sembuh-sembuh. Kemudian, selain demam, pasien merasakan berat-beratnya turun banget. Jadi, turunnya yang benar-benar turun drastis ya. Jadi, bukan misalnya sekilo dalam lima bulan kan beda. Tapi, kalau pasien TBC ini, dia turunnya sampai lima kilo lebih dalam sebulan. Jadi, biasanya, keluarga itu melihat, ini, keluarga saya kok turunnya berat-berat kelihatan banget ya. Jadi, tambah kurus banget. Nah, kalau ada gejala itu, maka curiganya kita kena TBC. Oke. Tapi, perbedaannya, karena gejalanya batuk ya, dokter. Apa perbedaannya mungkin dengan pneumonia, mungkin kayak gitu, dok? Ya, jadi, batuk yang lain. Emang batuk itu, bukan hanya miliknya, jadi, misalnya kita, penebu, kita penebu dari manusia itu. Karena mengeluarkan dari debu yang akan masuk. Atau misalnya kita, batuk pertama-tama adalah suatu nafek normal. Kemudian, selain nafek normal, batuk juga dimiliki penyakit TB1. Jadi, selama kurang lebih lima hari, itu depan pneumonia. Sedangkan kalau asma, dia hanya batuk dan sesak nafas terlalu mengi. Kalau kanker paru, yang lebih mirip dengan TB, dia ada batuk, rasa nafas, tetapi berat-beratnya tidak terlalu turun dibanding dengan TB. dan biasanya kelihatan terlalu terlihat dari pembedaannya secara ronsen. Jadi, kalau pada orang itu, TB akan kelihatan beda banget dengan yang terkena kanker paru. Oke. Apakah semua TB ini, batuk yang berdarah, dokter? Atau apa penyebabnya sampai berdarah gitu, dok? Ya. Jadi, tidak semua pasien TB akan mengeluhkan batuk darah. Jadi, kenapa terjadi batuk darah? Yaitu, kuman TB ini memiliki sifat, dia bisa merusak semua jaringan, termasuk pembulu darah. Nah, kalau pada suatu saat, kumannya ini merusak pembulu darah di jaringan nafas, dari mulai tenggorulan sampai ke paru-paru ini, terjadi kerusakan pembulu darah sampai ke lecet ya, lecet di permukaan salu nafas, maka akan mulai timbul batuk darah. Tetapi, kalau tidak terjadi perusakan pembulu darah atau perusakan permukaan salu nafas, maka ya batuk darah terjadi. Jadi, tidak semua penyakit tipisnya ada batuk darah. Tapi memang kebanyakan, kebanyakan sebagian besar penyakit tipis itu disertai batuk darah. Dokter, katanya ada jenis TB aktif dan laten gitu ya, dokter. Apakah itu di dalam dunia medis ada atau itu perbedaannya apa, dokter? Ya, jadi dikenal dua istilah ya, TB laten dan TB aktif. Jadi, yang membedakan ini adalah, kalau TB laten itu kondisi di mana seseorang mempunyai kuman TBC di dalam tubuhnya. Nah, si kuman ini, dia posisinya tidur ya, atau diam. Namanya, setelahnya, dalam dur. Nah, si kuman ini tidak beraktif, tidak beraktifitas apa-apa, tidak beraktifitas, tidak berkembang, tidak menimpulkan kerusakan. Nah, sehingga tidak ada gejala. Jadi, pada tidur latihan ini, kumannya ada, tetapi diam, tidak ada gejala. Ronsennya normal, cek darahnya normal, tidak ada batuk, tidak sesuai nafas, orangnya biasa saja. Cuma nanti kalau dicek dengan tes kulit atau tes darah, maka yang kelihatan, seperti tes mantop ya, untuk tes kulit, atau tes igra, tes darah itu nanti kelihatan, suatu tanda, oh, ini seseorang mempunyai kuman TB di dalam tubuhnya. Nah, ini dinamakan TB laten. Nah, kalau tipe aktif, itu, bedanya, kuman TB-nya ini, ada dan mulai berkembang. Jadi, dia mulai bekerja. bekerja menimbulkan gangguan, sehingga, pada TB aktif, bedanya dari TB laten, mulai terjadi gejala, dari mulai batuk, demam, dan sebagainya, sampai ronsennya juga ada kelainan, nanti kalau dia cedah, itu terjadi, apa, tanda kalau ada kuman, kemudian sampai terjadi kerusakan-kerusakan lainnya. Nah, si TB laten ini, berpotensi untuk menjadi TB aktif. Bila mana, seseorang ini kondisi fisiknya, atau kondisi imunnya turun. Jadi, memang dijaga, kalau bisa, yang TB laten ini, jangan sampai berkembang, menjadi TB aktif, dengan cara adalah politik yang sehat. Bisa, mbak. Oke. Kemudian, dokter, kalau untuk pemeriksaannya sendiri, itu, berarti harus di alep ya, dokter, untuk mendiagnosa TBC ini? Ya, jadi, pemeriksaan untuk mendiagnosis ya, atau membuktikan TB ini adalah, pertama, dengan kita melakukan wawancara ya, jadi kita, dokter akan menginvestigasi semua keluhan, dari mulai keluhan respirasi dari batuk, dan sebagainya, kemudian berat-beratnya diukur, dibandingkan nanti turun atau tidak, kemudian setelah itu, dokter juga memeriksa secara fisik ya, dengan stetoskop, apakah ada suara-suara yang aneh di dalam parunya, kemudian berikutnya adalah, nanti akan diperiksa ronsenya, nanti ronsenya akan kelihatan, di gambaran parunya, ada sesuatu atau tidak. Setelah itu, kita, kita lakukan pemeriksaan dahak, jadi, seperti, yang sekarang digunakan untuk, yang COVID ya mbak, itu kan menggunakan PCR, nah, maka yang TB itu juga menggunakan PCR, namanya, alatnya adalah gen expert ya, gen expert ini menggunakan basic DNA, dia menilai DNA dari TB, jadi selain wawancara, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan ronsen, dan terakhir pemeriksaan dahak, dengan menggunakan alat gen expert. Nah, semua data dikumpulkan, nanti disimpulkan, nah ini apakah ini memang TB atau bukan. Oke, baik. Jadi, memang harus diperiksakan ya dokter ya, berarti, kapan nih dok harus pergi ke dokter? Karena mungkin ada yang kejalannya merasa cuma batuk aja, akhirnya cuma minum obat batuk gitu ya dokter ya, kapan dok harus ke dokter? Ya, jadi masyarakat memang harus aware ya, maksudnya harus mulai, mulai istingnya, mulai bermain, bila mana suatu peluang itu berlama-lama. Jadi misalnya, kalau batuk itu diobati kok sampai seminggu, dua minggu, nggak semua sembuh. Atau misalnya sudah mulai ada tanda-tanda yang banyak. Misalnya baru seminggu, tapi kok sudah ada batuk, sesak nafas, batuk darah, kemudian kondisi fisiknya itu turun drastis ya, misalnya jadi lemes, muntah-muntah, dan sebagainya, itu harus segera check up, minimal kita ronsen ya. Atau misalnya gejalannya masih ringan, misalnya cuma batuk, tetapi berlangsung lama, misalnya satu bulan itu tidak sembuh-sembuh. Maka harus dilakukan check screening-nya, jadi kita melihat apakah ini memang ke arah TB atau ke arah yang lainnya. Jadi, sesuatu sakit yang bergembang lama atau bergembang menjadi cepat buruk, itu sebaiknya masyarakat harus pas pada. Jadi, kalau misalnya tiga hari disembuh, yaudah, maksudnya mungkin puluh biasa, atau misalnya akibat misalnya kecapaian dan sebagainya bisa. Tapi kalau mulai didapatkan gejala yang terlalu lama, atau misalnya gejala dalam seminggu ini menjinjin memberat, batuk, dan sebagainya, jadi kondisi jelek, maka sebaiknya ini masyarakat segera memeriksakan ke dokter. Maka segera dokter akan melakukan screening, apakah ini masuk ke arah TPC atau bukan. Oke. Kalau pada anak-anak juga bisa ya dokter ya, penularannya terjadi juga? Bisa, bisa. Jadi, pada anak-anak ini memang, kalau anak-anak yang masih kecil, jadi, itu, penampilannya agak berbeda sedikit dengan yang dikisah. Jadi, TB yang menyerang anak itu, biasanya yang dominan keluhannya itu, batuknya cuma sedikit, tetapi yang kelihatan banget di anak-anak itu, pertama, tampilannya. Jadi, anak-anak menjadi lesu, kemudian, tidak bergairah, kemudian normal anak itu menjadi dia turun. Nah, batuknya biasanya tidak terlalu banyak. Beda dengan dewasa, kalau dewasa kan batuknya dominan. Maka, kalau orang tua melihat seseorang anak ini menjadi berbeda dalam satu minggu atau satu bulan ini, kok sekarang jadi tambah lesu ya? Jadi tambah nggak bersemangat, kemudian biasanya aktif, jadi diem, makannya juga jauh turun, kemudian jadi gampang sakit-sakitan ya, misalnya, dalam sebulan kok batuk-bila kok hampir lima kali ya? Nah, ini harus pas pada, harus sekiranya dilihat apakah ini memang karaktivir pada anak atau bukan. Jadi, yang pentingnya bahwa orang tua ini mengawasi dari semua parameter yang pada anak. Karena anak-anak kadang-kadang kan anak-anak nggak bisa ngeluh ya, dibanding dewasa kan kalau orang-orang dewasa itu bisa mengeluh ya. Tatanya bisa bisa ngomong keluhannya. Kalau anak-anak kan cenderung dia tidak bisa mengatakan apa yang dirasakan. Maka, yang diamati dari anak-anak itu berderang itu adalah pertama, aktivitasnya berubah tidak. Kemudian namsumakannya dalam sebulan ini berubah banget tidak. Atau kemudian di... Katanya bakteri tubur kolosis ini nggak hanya bisa menyerang paru-paru ya dok? Kelain juga dok? Ya, jadi bakteri TB ini sejatinya bisa menyerang semua organ ya. Jadi, kalau dari penelitian itu memang sebagian besar menyerang paru, kemudian selain paru itu seluruh organ di tubuh kita bisa terserang. yang belum ada itu hanya saat ini ya. Itu hanya di rambut dan di gigi sama kuku. Ini yang belum pernah ada datanya dari penelitian. Tapi kalau dari mulai kelenjar ketah bening, kemudian tulang, usus, otak, jantung, kemudian dari ginjal, kulit, mata itu semua pernah terserang kuman TB. Tapi dominansinya atau kemudian ada di titik paru. Jadi, kalau ditanya semua organ bisa, bisa. Bisa ternatiti. Tapi semua kuman ini pintu masuknya selalu dari jadi si kuman ini masuk ke paru, kemudian bisa jadi nanti menyebar ke semua organ. Jadi, tidak jadi paru. Begian. Sahabat Eljon, tadi kita sudah mendengarkan mengenai TBC, seperti apa penyebab gejala dan juga penularannya. Tapi jangan kemana-mana, tetapi Eljon Medical Forum. Halo, saya Dea Denia Agustin, Putri Pariwisata Indonesia, Kalimantan Timur. Sudah nonton videonya kan? Jadi, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan share. Terima kasih. Tidak.